selamat datang dari dropouting university bersama saya topik reseprian suyadi sahabat sekalian kembali kita akan melanjutkan proses belajar kita yaitu membuat resep-reseprian menggunakan software di kaget soft baik pada video kali ini saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk mengetahui bagaimana cara mengatur tata-tata komponen ya skematik yang sudah kita transfer ke menuju area layout editor akan menerasi simbol-simbol komponen yang nantinya akan apa namanya akan kita tata simbol-simbol komponen tersebut terdenasi dengan bentuk yang bukan lagi simbol simbol elektronika simbol komponen tapi sudah merupakan bentuk aslinya ya ini seperti bentuk bentuk bisiknya ya seperti kita lihat pada layout editor ini nah untuk mengatur atau ya mengatur tata-tata-tata nya maka kita nanti akan menggunakan tombol move ya untuk mengatur supaya komponen-komponen yang tertentasi ini dari skematik yang sudah kita buat berada pada area pembuatan BCB ya kita tekan tombol move kemudian areanya kita sesuaikan misalkan ukurannya kita kecilkan terlebih dahulu seperti ini kemudian baru kita pindahkan komponen-komponen ini ke area pembuatan BCB seperti ini kita geser kita masukkan semuanya area yang berada di dalam border ya begini seperti ini nah jika sudah maka nanti kita coba apakah total tanya sudah bagus ataukah belum nah nanti kita harus mengaturnya sedemikian opa sehingga apa sehingga total tanya itu bagus memudahkan kita dalam melakukan nanti proses routing namanya yaitu memberikan jalur-jalur BCB nya yang menghubungkan satu komponen dengan komponen yang lain berdasarkan ini garis pandu atau garis bantuan yang warna kuning ini ya dimana garis kuning ini atau garis pandu ini garis bantuan ini otomatis terjenerasi berdasarkan hubungan-hubungan ya wire kabel yang ada dalam pembuatan skematik sebelumnya ini ya jadi nanti untuk mengedit teman-teman ya hmm koneksi-koneksinya adalah kita lakukan pada elemen atau jendela schematic editor demikian demikian untuk cara memindahkan menggeser komponen-komponen dalam way kita untuk menata menata komponen yang akan kita rangkai menjadi sebuah lewat BCB yang baik demikian sampai ketemu pada video tutorial berikutnya